selamat menikmati 30 weh parlete 20 tapi masanya kan yang gini ini lightingnya punya Bofago semua ya oke seluruh kali ini kita ada di Bofago lokasinya di Wattes di markasnya KF audio ada mas Tuhan juga disini dan bos judi bosnya Bofago ini lightingnya lala penindakan nah ini markasnya KF nah ini kalau boleh kita lihat-lihat ke dalam nanti ya ini ada kursi-kursi yang untuk untuk di tenda VIP kayaknya ini buat besok ini di tenda VIP besok ada tiketnya 75 sampai 100 ribu ya dongkraknya mau diambil buat pindah lokasi aja ini masih ditutupi karena beamnya terlalu banyak takut kena hujan tutupi terpal ini apa cukup ya masuk ke Gapura itu oke terus di belakang sana yang katanya ada videotron sudah ada truknya lor sudah ready terlihat cuma videotronnya belum dateng menunggu orangnya nah ini bagi karpetnya gede ini sih full karpet merah ini finish oke ini barang-barangnya dari KF Audio ada reaching dan juga peralatan-peralatan panggung full reaching disini KF ini rengkarnasinya SWA jadi maklum untuk barang-barang dari SWA produksi Nusantara yang dulu-dulu masih ada disini semua termasuk disini ada reaching-reaching banyak sekali terus disana juga ada kursi-kursi dan jenset dan ini sekalian kita gerbuk markasnya KF terus di belakang sana ada truk-truk juga ini ada box-nya KF yang Wibin Wibin single 21 ini reaching-nya yang disini sudah terpasang truknya Bofago ini dari Bofago bawa dua truk yang satu ini mau dipasangi videotron kiri-kanan kalau depan gak mungkin ya soalnya tempatnya sopir yang jelas ini kiri-kanan videotronnya kayak gini atau mungkin di depannya nanti ada kayak semacam banner nama nama grupnya nah ini ya kayak gini penampakannya videotron kiri-kanan tapi masih belum datang jadi belum bisa terpasang ini ada mesin-mesin juga disini ini mesin parut kelapa ini persiapan yang ada di Winis kursinya untuk tiketnya sekarang tinggal yang Rp100.000 yang Rp75.000 katanya habis ya Rp75.000 itu silver side terus untuk yang golden side ada Rp100.000 mungkin jarak dari jalan agak dekat jadi yang di finish itu ada teropnya kiri-kanan terus di tengah-tengah karpet terus ada panggung penghormatan layang bayar itu yang ada di dalam terop nanti dapat kursi empuk seperti ini jadi bayar tiket Rp75.000 sampai Rp100.000 jadi kayak gimana ya kayak VIP gitu jadi nanti untuk penonton dari luar gak bisa masuk di Winis gitu oke mobil boxnya Papa Go ini ini markasnya KF ya ada box Yamaha juga disini KF Pro terus power-power crown makrotek atau studi-du itu ya sama cash lab oke gak apa-apa kita lihat di dalam sini ini middle valve-nya KF yang dibuat check sound di mana kemarin ya yang sama berlewak itu ya pas kejadian arema itu celumprit eh celumprit lupa aku jadi yang sebelah sini ada box STX ini box STX 1 2 3 4 5 ada box STX 5 terus middle ini low mid ada 2 box di atas terus itu ada box Yamaha yang tadi ini mid-high nya terus ada parlet-parlet ini box STX lagi satu satu lagi box STX yang ada cowokannya yang gini ini ini box temen untuk produksinya saya gak tahu produksi siapa ini middle-annya oh bukan ini sound sound panggung sound monitor kayaknya sound panggung ini juga sound aktif untuk panggung biasanya buat orkest-orkest live orkest B3 ini box yang baru yang 21 in made in Bandung ini TTS 21 in Madin Bandung Pak Emir ada 1 2 3 4 8 box ya terus lainnya juga ada FBT 15 in untuk sound panggung itu itu ada box ada kotak speaker lavo C lavo C yang tipe berapa ini 8 ohm 700 watt 10 in 10 in lavo C masih belum dibuka buat middle-an yang ini terus disini juga ada peralatan-peralatan parlet terus ada bekas-bekas lainnya kabel-kabel kayaknya ini masih belum lengkap semua mungkin ada di dalam sana oh ya disini juga ada mixer mixernya Ashley itu parlet parlet kita masih menunggu bapakku dibuka mau lihat lightingnya ala-ala berindavan itu lighting punya bapakku semua itu itu kotak-kotak lightingnya kemungkinan juga ditambahi punya mas johan mungkin kalau kalau enggak ya punya bapakku semua lightingnya masang piro 30 30 woy parlet 20 tapi masangnya jokan bimu kan enggak 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 ini lightingnya punya bapakku semua separuh punya mas johan 30 bim 20 parlet ngeri samping ini tempat 10 ini mili inget tengah cela Oh tengah CLA, 12 subwoofer berarti 8 box MLX tengahnya CLA 4 box Oke terus laner ini 4 akustik, 4 box Yang belakangnya nexo bos ya, yang belakangnya Yang atas bak itu nexo Pasti mending lor nanti malem check soundnya Boxnya yang MLX juga dari Bandung Pasti kenan, patut kita tunggu performnya nanti malem Kabel-kabel masih belum terpasang Power juga kabelnya belum terinstalasi sama subwoofernya Di middle-nya juga kabel belum Cuma yang nexo kabel sudah Seperti ini penampakannya lor Ini bagian depannya mau dikasih karung pasir Biar enggak jomplang Ini karung pasir sudah disediakan Ditaruh di bagian depan Oke ini busnya KF Audio Mas Yudi Juga memantau karena Pop aku downloading di markasnya KF Sekarang mau dikasih pasir Sama-sama bus Yudi-nya ya Bus Yudi Bofago dan juga bus Yudi KF Audio KF Audio Berat Oke tambahin lagi Karena memang ini posisinya sudah jomplang ya Bagian belakang sudah keberatan Karena beamnya banyak sekali Jadi harus terpaksa ditambahi sama karung pasir Sebanyak ini lor Satu pick up Mantap Ini dia penampakannya Lighting print davannya Pop aku Wow Kayak gini lor Wah asli print davannya 30 pin Ngeri 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 Tambahin 4 lampu sorot juga Ini mas johan mau pasang parlet Juga bingung penempatannya dimana Karena sudah terisi sama Beam semua ini Nanti kalau parletnya terlalu nyesel Beamnya gak bisa gerak bebas Selamat menikmati Menurut Terima kasih.